Intro Sebetul sih awalnya hobi ya, dari hobi ya keterusan sih Intro Berawal dari hobi dan tak puas dengan mainan yang dimilikinya Seco Custom berinovasi membuat mainannya sendiri Alih-alih hanya mencari kepuasan dengan karakter action figure Namun ia tak bisa menolak permintaan pasar Cerita inilah yang mengawali perjalanan bisnis action figure handmade milik Natan Awalnya itu kita dari mainan-mainan yang ada Kita kurang puas, kita bikin pakai karya kita Dan ternyata banyak yang tertarik juga Dan order sama kita sih Karya saya bedanya satu handmade Kedua juga limited quantity Jadi emang benar-benar mungkin 5 piece Paling banyak juga cuma 10 piece Kita emang jaga itu Jadi totally untuk kolektor Tokoh superhero lokal seperti Gundala, Godam dan Aquanus Bahkan sosok driver ojek online pun dibuat Natan Karyanya ini dibanderol dengan harga 3 hingga 50 juta rupiah Semua tergantung ukuran dan tingkat kerumitan Hmm, gimana sih proses pembuatan action figure ini? Awalnya sih sebetulnya kita pakai clay aja ya Kering, untuk bikin satu ini sih kurang lebih kalau lagi mud sehari Sehari? Ya, paling lama-lamanya paling tiga hari Tapi ini termasuk ukuran besar apa sih untuk... Sedang sih, segini ya Ini rencananya mau bikin barong Bali tapi dengan style urban Jadi yang bikin lucu-lucuan kayak gini-gini sih Bahan-bahan yang dibutuhkan tak sulit didapat Dengan modal 300 sampai 500 ribu rupiah Semua materi clay dan base figure didapat dari Indonesia Bisnis ini ya mulai sejak tahun 2002 lalu Lalu proses apa ya yang paling sulit membuat action figure ini? Konsepnya Konsepnya Ya, konsepnya Kadang-kadang kan Ya, mau bikin apa Misalkan barong Tapi kita eksekusinya dibentuk yang seperti ini Ya kan Dan gimana ya Narik orang untuk melihatnya segala ini Rumit Pas udah pengerjaannya sih udah nggak rumit Iya Jadi? Kita sih kebanyakan sekarang di sosial media dan di pameran-pameran ya Untuk yang lokal sih kebetulan emang saya udah lama jadi udah banyak temen yang tau gitu loh Paling kita ikut pameran untuk temen-temen yang baru-baru mulai main ke custom toys Tapi sebagian besar customer kita dari luar sih Iya Harga action figure yang cukup menguras kantong Nantan mengaku customer-nya lebih banyak dari orang luar negeri Gimana ya cara mendapatkan customer loyalnya? Sebetulnya menggait customer luar negeri itu lebih gampang malahan Karena mereka itu menghargai art Benar-benar menghargai art Dan ya lihat art kita oke Dan mereka nggak takut untuk mengiklankan kita Temen-temen ya Atau ke sesama kolektor Ya Ya itu ada temennya Will Smith Ya Dan berapa orang perfilman luar sih Oh gitu Ya Dari Hollywood mungkin ada Dari Hollywood saya lupa Tapi kayaknya ada deh Dari Hollywood Dalam sebulan pria yang hobi bermain ke pantai ini berhasil merauh omset hingga 50 juta rupiah Bahkan lebih Tak sendiri ia dibantu dengan 8 orang temannya untuk memenuhi permintaan tersebut Selain promosi lewat media sosial sejak 16 tahun lalu Ia juga tak pernah absen mengikuti pameran mainan Dengan harapan bisa bertemu langsung dengan kolektor baru dan berkumpul dengan teman-teman satu hobinya Kolektor paling berkesan dan menguntungkan itu ada satu orang Perancis sih Ya jadi dia dateng dia lihat-lihat kita nggak sangka dia akan jadi customer ya Karena dia lihat-lihat gitu aja Dia di at social media Itu ordernya non-stop setahun full Dan non-stop mungkin sudah berapa kali? Dia sekali kasih saya aja mungkin ada 10 job langsung Ya Dan tetap berhubungan baik semua? Sampai detik ini masih ada kerjaan ya Dari Jakarta, Tiga Bintoro, Asep Wahyudin, Kimpi.co